Wow, bener-bener tidur nyenyak di abis ini. Semua penuh udah dicobain. Penuh goreng-goreng sampe penuh yang dibakar. Gak ketinggalan sama varian sambal yang legit kalo dikigil. Kira-kira penuh favorit ranga dan gizi yang aneh ya? Hmm, dibuat melotot sama kesegaran sambal mentahnya. Real cabenya sih pedes. Sambal mentahnya spekta banget. Enak, enak, enak banget. Juara dunia ini sobat makan rasanya. Sambal mentahnya ya? Ini aku tapi cobain. Baru nyumbain bumbu hitamnya nih ya. Dan ini enak banget sih bumbu hitamnya sih. Beneran kayak bumbu madura gitu ya. Cuman ini bedanya kayaknya dari kelapa-kelapa gitu juga ya. Kelapa yang bisa ngerai gitu ya sobat makannya. Wah, ngeliat Hivzi dan Ranga gak makan jadi hikutan miler gak sih sobat makan? Pilihan sambalnya tuh banyak banget. Apalagi si sambal hitam ini. Buat sobat makan yang gak kuat pedes, tenang aja. Sambal hitam ini gak sempat ada sambal lainnya kok. Lanjut deh kita ngonyahnya yuk. Hivzi mau cobain sambal mentahnya nih sobat makan. Rasanya gimana ya? Aku pengen nyobain nih sambal ini ya nih. Sambal matanya kita hajar langsung kesini. Coba ya pake selada ya. Pake sambal hitam. Pake nasi di uak-uak. Selamat makan tuh. Liat. Ijo-ijo. Waduh, enak, enak, enak. Pertanjuan selada yang segar ketemu nasi jaruk yang udah gurih jadinya tuh bombasti spektak. Wah, wah, wah. Gak bisa berkata-kata sih ini. Enak. Sambal mentahnya tuh dominan rasa asem, segar, dan pedes yang pasti. Ini ada tomatnya. Terus ada bumbu-bumbu yang lain juga. Wah, mantep banget sih ini. Ini tapi kayaknya cocoknya pake ayam yang goreng nih. Kalau sambal mentah gini nih ya. Kita beralih ya. Iya. Next ada bebek goreng. Wah. Ini aku melihat bebek gorengnya tuh sungguh crunchy sobat makan. Tuh, lihat. Tuh. Kalau misalkan bisa ASMR-nya kres, kres, kres. Kalau digini, pasti. Tuh, lihat tuh sobat makan. Tuh, kita ajar lagi nih. Pake sini nih. Tuh, lihat dagingnya. Tebal banget sobat makan. Wah, cocok banget sih. Sambal mentah dipakein ayam goreng. Mantep banget. Waduh, kok enak banget ya. Wangi gitu bebeknya. Wah, warak. Aduh, ini bener-bener deh. Semuanya pas ya nih ya, sobat makannya. Semuanya pas sambalnya. Terus juga ini sambal mentahnya ini ngelengkapin gitu ya. Dari nasinya yang udah gurih. Ditambah dengan asem-asemnya. Ditambah dengan asin dari gurih ini. Dapet juga rasa dari smoky-nya. Wah, semuanya juara. Enak, enak, enak sobat makan. Makannya menurut aku emang ini pantas aja kalau sehari dia bisa menghabiskan 200 ekor. Bebek ya. Ekornya doang ya. Eh, jangan ya maksudnya. Langsung 200 morsi nih. Wah, bener-bener tidur nyenyak di abis ini. Semua penuh udah dicobain. Penuh goreng-goreng sampai penuh yang dibakar. Tidak ketinggalan sama varian sambal yang legit kalau diigit. Kira-kira menu favorit Rangga dan Yuzi yang aneh ya. Rangga dan Yuzi yang aneh ya. Sambal mentah ya. Sambal mentah nih ya. Nah, kalau aku dari sambalnya, aku paling suka yang sambal hitam. Karena gak terlalu pedas. Tapi itu berasa banget bumbunya. Iya. Erhleker. Apa? Erhleker. Apa itu artinya? Enak banget kalau kata orang Belanda. Soalnya nahap naikah. Artinya? Gak tau. Nah sobat makan, menurut kita berdua. Rojo Sambal si A ini rasanya juara dunia. Wah, Hibzy dan Rangga kayaknya masih pengen eksplor kulineran lagi nih. Ada satu tempat makan di daerah Kalibata yang punya menu khas Timur Tengah. Ini dia. Zerb House khas Palestine dan Yordania. Menu yang disediakan juga beragam banget. Salah satunya samosa dengan isian keju, roti kobis, full, syaksuka, adenti, dan gak ketinggalan ada jus kurma. Wah, kalau dilihat sih enak-enak semua ya malunya. Langsung aja yuk kita icip. Sobat makan, akhirnya setelah kita seharian kulineran. Sekarang saatnya kita untuk tea time. Iya. Tadi kita udah makan yang berat-berat. Sekarang nyantai-nyantai ya kan ngobrolin dunia. Kehidupan, politik, berat banget hidup lo. Kita kan politik banget orangnya ya. Kita udah ada di Zerb House. Ini masih di daerah Kalibata. Ini khas Yordania dan juga Palestine. Makanya di depan kita tuh dari tadi Sobat Makan. Ini mungkin makanan-makanan yang memang kurang familiar. Tapi kita akan mencoba untuk mereview buat Sobat Makan semua nih. Udah ada sambosa. Ini isinya keju dalamnya. Oh, biasanya kan daging tuh. Ini yang keju ya. Yang keju. Kalau ini ada hobis. Roti Arab nih. Hobis. Ini ada full. Dan ini ada saksuka. Yes. Saksuka. Oh iya ini adenti juga nih. Ini ada Arab juga ya pakai susu gitu. Potong nggak lo? Ntar gue udah makan lo mau potong. Ya oke. Sabar dah. Ifsy emosiasi. Enter dulu lo. Dimarahin sampe gini. Wah ini sih unik banget sih ini. Saksuka. Video, videoin, videoin. Kirim, 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 kirim. Lo pasti pengen kandir rumah. Lihat kita di home. Bentar dulu makan mulu. Orang ceritanya juga ini kita tea time. Bagaimana sih? Wih ini kita cobain langsung. Coba ya. Ada titi. Asli dari Timur Tengah. Ini Arabiti campur susu. Coba ya. Waduh, ini sih sesuatu yang baru ya buat aku. Rasanya unik. Kayak ada cengkehnya gitu. Wah, wangi banget sih ini. Full of rempah-rempah banget ya rasanya. Kayak ada rasa kapulaganya juga. Dan dia nih ya, yang paling enak tuh, dia gak begitu manis. Betul. Lewat gitu doang manisnya. Wah, 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 wah. Rasanya sih bener-bener otentik ya. Teh dicampur susu plus ditambar rempah-rempah khas Timur Tengah. Jadi sesuatu yang unik. Kalau ngeteh gini, enaknya sih sambil ngemil ya. Lanjut deh, kita cobain samosa dengan isian yang beda nih sobat makan. Terima kasih telah menonton.